Ngobrol di Alphard kayaknya aneh deh dengan tampang gue begini Makanya angkot kayaknya lebih cocok Lebih cocok ya, padahal punya Alphard ya Hah? Padahal punya Alphard ya Kan di Alphard kan Bang Pras yang keliatan aneh Sekarang diangkot Mbak Luna yang keliatan aneh Itu yang mau gue tanya, lu gak merasakan apa-apa kayak panas, berat, biasanya gitu kan? Ya kalo berat ya, berat ya syuting capek ya, berat Oh iya-iya, syuting capek, bukan maksudnya kayak bandar luk ya, Pras Eh, gak oke lah Namun-muntah-muntah, biasanya begitu kan? Abis itu minta kopi, gitu kan? Azek Apalagi nih, supirin seorang, guna-guna aja, Bro Ini, apa? Mengukir sejarah Nah, bisa gak? Emang bisa lagi, Bro Apalagi sih, akan mati Aku taruhan mati Ah, ini-ini, rem tangannya Oh iya-iya Uy, bisa, Bro Kejar 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 setoranmu Kejar Lakukan dengan bahagia Penuh tawa Semoga Telahmu Mendapatkan kuahnya Gini, Bang Gini, Gini Gini, Gini Gini, Gini Kalian, kan? Kalo ga Bukanku Cuka Caranya pessoal Upload 27 Gini, Lalu Open Penuh Pertama Pak Kayak Maen Pak Pak ya langsung aja lah hari ini siapa minta tamu kita sadiq hari ini literally artist bang pras literally artist definisi artis nih dibantuin sadiqnya suaraku lagi habis nih kenapa bang pras ha? aduh udah berhenti aku nih gak habis di gerus industri artis yang ting sadiq artis literally artis kayak orang kan kadang bingung artis itu siapa ini semuanya dia bisa bang pras sampai ada di liriknya canjuters ya iya larkoto luna maya nah itu dia orangnya iyaa 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 kiu kiu cukur ruku kiu wah gila angkot ini kiu 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 akhirnya satu-satunya angkot yang kedatangan luna maya luna maya loh bro aku pikir di belakang tidak dong kita ngobrolnya di depan oh di depan anjir aduh sakitnya kena besi kan iya apa lagi gak apa-apa gak apa-apa aduh ada yang mau naik? ada rame lah jadi panas ini angkot yang lu rame jadi tambah berat ya jalannya lambat nih kayaknya iya gak ada kipas seadanya gak ada itu ya mana kipas yang pinknya nah dibantu ya katanya panas biasanya belum aja nanti tunggu 10 menit teman teman kita kedatangan luna maya tempat tangan Yeeey Akhirnya Tidak pernah menyangka dari awal beli angkot Angkot ini akan didudukin sama Luna, Mbak Ya Serius loh Gimana sama Luna, rasa di tempat miskin kayak gini? Gapapa, kan kita harus selalu humble ya Emang lu pernah naik angkot? Ya pernah lah Mas... Kapan? Udah lama pasti? Ya udah lama waktu SMA SMA? Iya, 25 tahun yang lalu ya SMA kakak di mana? Sempet di Bali, sempet di Jakarta Sempet juga tuh naik angkot tuh? Naik angkot, karena kan masih miskin dulu ya Masa sih bukannya sudah terlahir kaya? Ya kan yang kaya ibuku Bapak aku, bukan aku Berarti tetap naik angkot tuh ya? Iya lah Ingat kan angkotnya nomor berapa? Aku naik itu Metro Metro Mini Gak pernah di itu ya? Di Palakin? Belum sih Belum sih Enggak ya Belum sih, jangan sampe cow Males banget No Goks Ini kita gak pernah kepikirannya bisa kedatangan kalunama ya Tapi hari ini banyak bakal bahas film Oh boleh film ya Ini film terbaru Azik Apa namanya? Panggonan Wingit Panggonan Wingit Artinya apa itu ya? Tempat angker, kayaknya ini tempat angker Iya, betul Dan ini gender lu aja By the way ya Iya Dulu ya sebelum Sebelum apa namanya? Sebelum Youtube rame ya Iya Kita tuh udah pernah bikin Aku dulu pernah bikin juga ya Apa tuh? Celebrity on the way Celebrity on the way Aku interview podcast juga di dalam mobil Di dalam mobil? Iya Tapi tidak angkot kan? Enggak, mobilnya sih mobil mewah ya Nah Makanya Makanya kaluna gue tuh Mikir ya Dengan tampang gue kayak gini Ngobrol di Alphard Kayaknya aneh deh Dengan tampang gue begini Makanya angkot kayaknya lebih cocok Lebih cocok ya Padahal punya Alphard ya Hah? Padahal punya Alphard ya Nah Kan di Alphard kan Bang Pres yang keliatan aneh Sekarang diangkot Mbak Luna yang keliatan aneh Tapi sebenernya seru juga Lu gak mau keluar kemana gitu Nah kita tuh pernah keluar Tapi? Terus macet terus diliatin orang Mobilnya kepanasan karena macet mati Oh Nah Lu mau coba? Boleh Ya enggak Masa lu mau dorong Eh di depo kadang dinamanya ada orang angkot Enggak apa-apa Sekali-sekali kan kita ini Luna tuh definisi artis seutuhnya atau enggak? Apa tuh? Iya maksudnya Mau dikenal sebagai apa sih sebetulnya Luna? Main film iya Oh mainnya nih Model iya Betul Sinetron iya Host juga iya Nyanyi juga loh Nyanyi juga Yang ku inget tuh bener-bener Suara dengarkanlah aku Aku lebih sering denger suaranya Lu namanya dibanding penyanyi aslinya tau Ini deh Kasian Tapi emang sih Lagu itu jadi lebih ngetop di gue ya Iya betul Nggak Tidak Tapi memang basicnya Lagunya udah bagus Oke Si Siapa namanya Suara daun lagi Hijau daun Hijau daun Suara daun Masih skreches Enggak, kalau itu kan sebenernya kecebur aja sih Kecebur ya? Kecebur terus yaudahlah Sebenernya kalau dibilang Itu hal yang paling gue gak banggain sih Kenapa? Tapi kan itu rame banget lagu itu Ya itu rame lagunya Tapi di suruh live kagak bisa Oh iya? Masa sih? Lu nguliat beberapa kali ada nyanyi lagu itu Ada, ada Cuma kan suara gue gak bagus Lumayan lah Lumayan Lumayan dulek Jadi pengen dianggap siapa nih? Aktor? Penyanyi? Kalau misalnya ditanya sukanya apa ya Pasti kan seni peran lah ya Jadi mungkin keaktoran lah di pertama Walaupun sebenernya gue gak aktor-aktor banget ya Gak aktor-aktor banget Film Susana liat Sumpah Belum, belum Maksudnya masih perlu banyak belajar gitu Masih kayak gue ngerasa skill acting gue tuh perlu di improve lah gitu Karena gue masih Ya gak tau ya mungkin belum dapet Tantangan yang Bener-bener Bener-bener gitu Sebenernya bukan bilang semua film gak punya tantangannya dan gak gue kerjain bener-bener Bener-bener juga Cuma kan Apa ya mungkin Pengennya tuh akunya lebih Ngerti gitu Mungkin pengen kursus acting gitu Atau sekolah acting Berarti selama ini natural begitu aja? Kalau belajar ya otodidak Sama kalau kayak misalkan sebelum syuting gitu kan ada acting coach Banyak diselesinnya sama acting coach sama sutradara gitu Tapi maksud aku tuh pengennya kayak di luar lagi syuting tuh aku tambah belajar gitu Kayak pengen teater gitu Pengen I don't know Pengen go more deep into acting lah gitu Dengan Kan aku liat akhir-akhir ini banyak banget ngambil film horror Iya kan? Susana tuh Susana sampe dua ya? Iya Sampe dua kali tuh ya? Iya Nah ini film keberapa nih yang horror? Kalau ditanya film keberapa, film ke tujuh horror Ketujuh horror? Itu gak banyak loh Termasuk banyak dong Iya banyak Tapi kan maksudnya perjalanan karir gue tuh di dunia film Di dunia maksudnya ya ke actingan lah ke seni peran tuh kan udah 20 tahun lebih gitu Iya 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 Jadi selama 20 tahun cuma tujuh gitu Kayak misalkan ada pemain di panggunaan winged juga Yang kahelo namanya jadi adik aku Dia kan baru dari 2016 Tapi udah 6 film horror Oh Ah kayaknya kakak banyak lolaknya kali dulu Bukan karena banyak kerjaan lain Iya Iya banyak kerjaan lain Terus juga Iya kan sebenarnya dulu tuh Horor kan gak seramai sekarang Iya sekarang Horor tuh kan mungkin setahun cuma beberapa kali Tiba-tiba booming 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 Jadi orang banyak bikin horror Jadi kayaknya Karena banyak demand penonton horror Jadi kan banyak produser juga bikinnya horror Iya Sekarang kalau antar bioskop tuh iklan sebelum film tuh pasti banyak horror Horor ya Horor iya betul Tapi menurut aku ya Aku gak mengerasa film horror itu sesuatu hal yang Kayak Ih horror terus Receh-receh gitu Enggak tapi kan Menurut gue Kalau misalkan Hollywood punya actionnya Bollywood tuh punya musical Iya Itunya lah gitu Drama nya Indonesia punya horror Iya 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 Menurut gue horror tuh Film Indonesia banget Karena ceritanya deket banget Cocok bro Karena di Indonesia tuh banyak banget hantunya Nah Menurut gue Gak habis-habis ceritanya Pocong Iya kan Sundal Bolong Sundal Bolong tuh Sundal Ruwa Gimana kepikiran ada Sundal Bolong Coba di Indonesia itu Bolong Enggak ngerti tuh kenapa Iya kan Tuyul Tuyul Pokkok Apa? Pokkok Pokkok itu apa kita baru denger Ada di Sulawesi Pokkok Itu hantu seperti apa? Lu kayaknya mendalami hantu-hantu di Indonesia ya? Karena kan menurut gue orang Indonesia tuh superstitious gitu Kayak sangat percaya dengan hal mistis Sangat-sangat dekat dengan kehidupan mereka Misalkan nih Rumah Ada pohon gedenya Oh gak boleh ditebang Iya Agar penunggunya Iya nanti marah Atau gak yang ngebang mati Iya Iya betul Terus misalkan ada kayak ada Ada rumah yang udah gak apa namanya Ya udah terbengkalai Terbengkalai Oh itu angker disitu Betul Kuntilanak Tuyul Semuanya disitu Wah itu sarangnya ini tempat Oh ininya buang jin disitu Iya ya Kan hal-hal Kita tuh percaya dengan begitu Percaya dan sangat dekat dengan kita Jadi kalau misalkan banyak film horror dan laku Ya itu memang disukai oleh penontonnya gitu Dan itu menurut gue Indonesia banget Jadi tetap film horror tuh harus tetap ada gitu Itu harus menjadi ciri khas Indonesia Menurut gue ya Iya ya ya Gue juga setuju Boleh beda ya Gue setuju dengan analisa tadi tuh dengan hantu-hantunya banyak ya Kayaknya Indonesia cocok dengan film horror Jadinya ceritanya banyak gitu Iya betul Sekarang yang ini Ini tentang apa? Nah kalau ini ya itu Bangunan tua Sebenarnya bukan bangunan tua sih Sebenarnya ada satu Ini ceritanya latar belakangnya di sebuah hotel ya Sebuah hotel yang ternyata aku diwariskan oleh orangtuaku Orangtuaku meninggal Oh iya Terus ternyata orangtuaku tuh bapakku banyak punya utang Ternyata rumahku disita Oke Miskin deh Sempet miskin disitu ceritanya Tapi ternyata Bapakku tuh punya hotel Dibangkitkan lagi Semarang Ternyata tuh berarti sebelumnya belum tau? Sebenarnya saya sama adik saya gak tau gitu Tapi yang ngerawat hotel itu Yang ngerunning hotel itu adalah kakek nenekku Yang selama ini kita gak pernah tau Akhirnya kita ke Semarang Kita balik kesitu karena gak punya rumah Ya udah Kita mencoba untuk Menghidupkan lagi hotel itu dengan lebih laku lah Ibaratnya karena kan Sebenarnya kalau yang running kan kakek nenek kan Iya betul Ya udah sini deh Diperbaharui lagi Iya Kita mencoba untuk Dan ternyata Sari jangan ditembak-tembak rambut kakak nenek Jadinya ini Gak apa-apa Gak apa-apa sudah aman Aman-aman Dengan sudah biasa panas-panasan gue Gue tuh lebih suka panas pada dingin Ya karena kulit lu begitu Kalau gue kan dikena panas jadi Venom bu Iya makin hitam gue jadinya Lalu lu kan kena panas lebih kemerah ya Lebih kemerah iya Iya sih Gue mah begini Terus karakternya gimana? Karakternya? Kalau karakter gue sebagai Raina disitu Gue kakak dari V Ya sebenarnya Kalau dilihat karakternya itu Gue tuh ngerasa Raina itu Orangnya sangat apa ya Selfless gitu Sudah gak mentingin diri dia sendiri Yang dia pikirin cuma bagaimana Adik gue bisa sekolah Bisa dapat hidup yang lebih baik Jadi untuk dirinya Dia tuh udah gak peduli Ya ibaratnya udah pesimis Dengan masa depan gue gitu Karena udahlah Gue gak usah mikirin diri gue Masa depan gue udah habis Selesai Yang gue pikirin adalah Gue cari duit buat adik gue Supaya dia masa depannya lebih cerah Jadi memang orangnya ya Ya gitu sih Ya 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 Ngambang-ngambang gak jelas Berapa lama syutingnya kak? Satu bulan Hah? Lama dong? Lama-lama Kita di Semarang tuh hampir satu bulan Eh bener-bener Semarang satu bulan Bosan gak lu di syuting? Enggak Gue suka banget men Oh iya? Gue tuh paling suka Kalo misalkan syuting luar kota Gue tuh kalo disuruh syuting Jakarta Gue tuh kayak Ah itu-itu lagi Bukan Distraction-nya lebih banyak Gitu Kayak misalkan lu ada hari libur Terus lu bisa ketemu Misalkan bikin janji lain Ke kantor Atau meeting Atau itu Tapi kalo luar kota kan Kalo lu lagi ngapain Bisa kemana-mana juga? Enggak istirahat Atau kuliner Jadi bener-bener kayak Oh jadi tempat istirahatnya malah di luar kota lebih enak? Iya Kalo di dalam kota Gue tuh distraction-nya tuh banyak banget Bisa ini bisa itu Nyempilin ini nyempilin itu Kalo luar kota tuh enak banget ya Terus juga enak 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 Best Makanannya Semarang mantap Woks Teman-teman tunggu aja Kapan tayangnya Kak? 30 November 2023 Bentar lagi dong? Bentar lagi Jangan lupa nih Saksikan temen-temen Gaskar Kalo nih ada yang mau dagang nih Jangan mau dagang nih Siapa nih? Kuak 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 Minum 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 Waiti mbak luna maya malu Aduh Mau minum gak? Mau minum? Minum 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 Enak banget ya Kemarin ya ini gue kasih tau ya Iya Gue telfon Arief Sadik Sadik besok Eh Arief besok Kejar setoran Rief Iya Aduh Gimana ya? Aku kayaknya sibuk Bintang tamunya luna maya Oh iya bisa Saya mau buntuk ketias Gak ada aku ya Karena aku dulu tuh tahun 2010 tuh Aku pernah ikut audisi prime time Adam Baluna di depan trans Terus aku pengen minta foto gak berani Pras 2010? Eh 2008 2008 Oh yang sampean merantau ya? Iya Engga itu pertama kali Di trans tv ya? Iya Aku pengen aduh pengen foto sama Baluna Tapi gak berani Mental ku gak? Itu ya apa namanya? Prime time tuh ya cari Itu kan? Iya setelah extra vakansa ABG ada prime time pokoknya Sketsa 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 Gitu kan? Dari mana waktu itu? Dari Surabaya Oh iya? Oh dari bahasanya kan mas jelas Surabaya Iya tah Ada fakta gak mas? Ada fakta gak mas? Ada dong Fakta 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 Gitu sebenernya Jumbo pertama Baluna maya ini ada Iya hobi ngentut Pras Ah Wah Emang iya? Gapet aja Arief Bagus 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 Eh Menurut Kedokteran dan penelitian Oke dialas dulu sebelum jawab Iya Kentut itu menandakan Kalo tubuh kalian tuh sehat Jadi gak perlu ditahan Kentut aja Masalah bau Masalah kedengeran Ya itu nomer dua Yang penting gue tau Badan gue sehat Iya Berarti lo setiap pengen kentut Ya udah kentut aja Gue kentut aja Gue gak pernah hal Goks Bebas aja Bebas aja gue Berarti betul fakta aja Fakta Itu antara emang kesehatan Atau emang lambungnya ada masalah Iya kan Gue tuh kalo misalkan kayak Lu gerd gak? Ada dikit ya Gue suka kembung kan Iya begitu Makanya gue tuh gak suka dingin Ah Gue tuh gak suka kalo misalkan Kayak Aduh kalo kedingin angin Lu mau ke tempat dingin gampang ya masuk angin? Enggak juga Sebenernya kalo dingin yang AC tuh yang gue gak kuat Tapi kalo misalkan dingin udah raya Kan pake baju apa Iya 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 Gitu Gak usah gak usah nanya dia Gue yang jawab Kagak wangi Semoga kita merasa Siapa sih manusia yang wangi bro Malah ada kentut tiba-tiba Tiba-tiba Hmm Rose Lumayan nih paustella jeruk Lagi Lagi ada banyak lagi Mbak Luna ini pernah makan di Rusia Pras Ngopi ngopi Tapi seorang Luna maya tidak bisa membayar Kenapa? Kenapa? Bener itu? Bener 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 Di Rusia? Di Rusia Gimana ceritanya tuh? Silahkan Bukan Rusia kan lagi kena sanksi dari satu dunia lah ya Betul Iya kan karena kejadian Bukan karena kejadian Karena ada kejadian Perang dan perang Itu Jadi Disangsilah Satu dunia tidak Tidak memutuskan hubungan lah gitu kan Iya 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 Kartu kredit kagak bisa dipake Hah? Gak bisa Karena kan Visa, Mastercard tuh kan punya Iya betul Tapi lu sudah terlanjur makan? Udah terlanjur makan Gue pesennya caviar lagi Aduh caviar mahal banget Harganya 3 juta Iya 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 Makan 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 Pastas Bayar Hmm kagak ada duit men Terus gimana solusinya akhirnya? Akhirnya tuker duit dulu sih Nopak Lantakan-lantakan cari money changer cepet gitu Yaudah ala kadarnya gitu Bener-bener sih Ya Ya Yaudah Caviar itu yang telur itu ya? Iya Yang hitam-hitung kecil-kecil gitu Rasanya gimana kak? Enak banget sih Oh iya? Iya Tapi kayaknya kalo Hampir sama kayak yang di sushi itu bukan sih? Beda dikit lah Tapi ya mirip-mirip lah Gitu ini kayak asin-asin gitu Oh oke Ya gue juga gak ngerti kenapa mahal dan Iya iya Lanjut Lanjut trip Seorang Luna Maya tidak takut setan Bras Oh iya Oh pantas dia ngambil film horror terus Serius Terus ada nih fakta nih fakta Apa? Fakta nih Mbak Luna itu pernah punya acara Indonesia Next Top Model Loh tadi kan ini takut setan kan belum dijawab Bang Sam Lanjut nih fakta nih Indonesia Next Top Model Bener gak ya? Itu pernah pas itu bas Pas shooting Itu ada yang kesurupan Terus? Terus tau apa yang dilakukan seorang Luna Maya Pras Apa? Gini Blah Nggak Nggak Ntar lu Yang gak takut setan ya Lu beneran gak takut atau tidak percaya? Enggak takut Enggak takut Tapi percaya kalo ada itu? Kalaupun ada iya oke percayalah Tapi tidak takut? Enggak takut Kenapa? Bisa apa setan ke kita? Iya kira ya Kan Gue tuh lebih takut sama manusia Manusia itu lebih tangible lah Lebih keliatan gitu Lebih Lu bisa Nih sakit gak? Iya sih Bacotnya juga ya manusia Iya Sama jempol manusia ya Gimana dia mau takut bro? Orang dia setannya Kan kalo setan ya Misalkan ya udah Lu misalkan suruh gue sendiri ke hutan juga Tiba-tiba ada muncul ya Gue juga Karena apa? Kan ketidaktahuan Kan kita karena gak tau Ya gak usah ngeliat setan Ngeliat manusia aja digelap-gelap Kita juga kali Iya sih Iya kan? Tapi setelah kita tau kayak Ya udah Ya udah Tapi bener sih Apa sih yang bisa dia lakukan? Iya Mau apa? Mau nyekek? Tembus Tembus Iya kan gitu Ya sebenernya ya Gue juga gak mau nantangin Eh gue mau liat setan ayo gue dateng sendirian ke gedung tuh Aku gak mau juga Nah yang syuting film ini Ada gak lu berasa sesuatu gitu? Ini gue kasih liat ya Boleh Gue ditempelin setan sih Serius? Iya Wah Itu gue dikasih tau bahwa gue ditempel setan Yang ngutin itu dari kamera Itu dari kamera? Iya Gue lagi foto-foto iseng-iseng Di film ini kak? Iya lagi scene terakhir Tian kan biasa Ini kan gak goyang ya fotonya ya Iya Iya Ini kan kejadiannya itu jam setengah tiga pagi Setengah tiga pagi Ini muka gue nih Iya Eh Eh kok begitu? Gini bukan makeup ini Boleh gue liatin kesin? Iya liatin bentarnya Guys Matanya tiba-tiba hitam guys Kenapa bisa begitu kak? Ini bukan makeup Itu bukan kecapean atau? Enggak Udah jam setengah tiga ngantuk itu kak Iya makeup udah turun turun tuh Ini gue gak pernah kasih liat tuh Wih Soalnya Itu bukan Eh Kagak itu kagak makeup Bukan makeup nih Ih matanya sampe hitam gitu Iya Lu ngerasa ada sesuatu gak di diri lu waktu itu? Karena ini setengah tiga pagi Iya Dan makan malem itu Gue dikasih tau Ama 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 orang Kayak Sapam Iya iya Sekuritinya Dunia gaib lah ya Maksudnya pawangnya lah Oh pawang hantu Iya Karena kan shooting film horror Iya betul Terus daerahnya daerah yang agak Serem-serem gitu Yang sepi Iya Jadi harus ada sapam yang melindungi kita lah Dari Yang begitu-begitu Gitu Terus dia udah datengin gue Udah Pak Yanto udah datengin Kenapa Pak Yanto Ada apa Terus Terus Ini ada yang mau nempel nih Lagi masuk nih kamu Lagi nempel nih Nenek 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 nenek? Gue lupa Nenek nenek apa kakek-kakek Pokoknya udah tua Nenek nenek apa Kayaknya nenek 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 Oh ya sudah Masuk aja Lu bilang gitu? Iya maksudnya kan gue juga Terus gue mau apa? Iya Pak Yanto pinggirin-pinggirin Hah udahlah Oh juga gue gak ngerasa apa-apa juga Itu yang mau gue tanya Lu gak ngerasakan apa-apa Kayak panas, berat Biasanya gitu kan? Ya kalo berat ya Berat ya shooting capek ya bro Oh iya iya Shoting capek Bukan maksudnya kayak bandan lu Iya 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 Engga Engga Gak muntah-muntah Biasanya begitu kan? Biasanya minta kopi Azek Gak Agak Agak Engga Engga Terus iseng doang Jam setengah 3 pagi Gitu Oh udah shot terakhir nih Foto-foto dong gue kasih ke Orang ininya LO gue lah gitu Kayak asisten gitu kan Fotoin dong Maksudnya biar punya materi promo Gitu kan Kayaknya gue seru nih Di gua Jepang Di Bandung gitu Tak-tak foto-foto-foto Gue masih gak ngeh tuh Lagi Oke Kita ganti shot ya Istirahat bentar Lagi Istirahat bentar Terus gue iseng liat foto-foto gue Kan nanti gue mau Ini ah Mau post Iya Pas gue liat kok muka gue kayak gini Iya itu gitu Kayak black metal lu Gue shock banget kayak Oh shoot Anjret Iya iya Ditempel kok beneran Itu baru beneran Susana tuh Iya Iya kan Engga tambah di make up Iya Jadi begitu matanya seru bro Sumpah Dan itu itu gak Maksudnya bukan Gue mengada-ngada ya Itu pertama kali gue mengalami hal Tapi and again Apa iya Mungkin apa pas di foto muka gue lagi gerak aja Tapi gak ada yang gerak Gue diem aja Pun gerak Itu tuh kayak gak ngukul Gak gitu juga gitu Jadi Ya gue positive thinking aja gitu Mungkin salah angle Mungkin ini Tapi ternyata Masa sih gitu gitu Lo masih tidak percaya ya Ada Gue masih punya 1001 possibility Untuk gue doubt Tapi Gue percaya Bahwa gue bener ditempel sih Tapi Yang satu hal yang gue percaya Ternyata pas gue ditempel Gue gak ngerasain apa-apa Gue tidak Iya dan akhirnya hantunya bete sendiri Kesel kali ini Kesel mungkin dia Kayak Ayo kamu Kamu teriak Kamu teriak Aku cuma eke kesini Hahaha Udah lah cabut ah Hahaha Tapi ketika dibandingin sama foto lain Emang beda banget Beda banget Ada beberapa foto yang lain Oh Ada angle-angle yang lain Yang aku ngadep kesana Biasa aja Sama Tapi memang yang pas aku ngadep kesini Dua-duanya emang Kayak begitu gitu Kayaknya bentar doang deh dia Set Ah ini bocah kayaknya gak takut nih Cabut lagi Gitu Mungkin Mungkin ya Lanjut info Yang tadi Oh iya Di program itu Ada yang disurupan Itu bukan apa itu Pendak Lu bener lo gituin Ya albis Semuanya panik kan iya ya 조 Iya kayak Yuk luar kamu Nampain disini Terus luar keluar Lu bilang gitu Iya Anjir Biasanya kan jempol Atau apa, kayak pake baca-bacaan Ya tetpe lah Yang Yang baca-bacanya, baca-bacain lah Cuma ya Gue mau apa Gue yakin banyak hantu yang kesel sama lu. Kemarin lucu banget penelusuran di Bandung. Promo juga kita di, apa namanya, adalah YouTube-YouTube penelusuran lah ya. Terus, si Tian, ada yang mau coba nggak? Makam batinnya dibuka. Si Tian, Christian Sugiyono, mau deh, mau deh, mau deh, gitu. Yang buka siapa? Ada orangnya? Iya, yang punya program. Program itu, dia kan indigo juga kan. Terus dia udah gini nih, kayak gini nih. Oke, dibuka, shush, shush. Tapi lucunya, si Tian kan tiba-tiba tangannya dari gini, terus gini. Terus udah lemesin aja, lemesin kalau emang dia narik kemana, narik kemana. Terus tiba-tiba si Tian jalan, muter gitu. Oh iya? Iya, gue tuh kayak... Lu percaya nggak percaya kan? Iya, gue nggak. Iya, sama-sama. Terus gue langsung ke penasaran dong. Abis ini, siapa yang mau? Saya, 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 gitu. Lu, gue penasaran kan? Boleh deh, boleh deh. Anaknya sih penasaran banget nih. Gue kan ngeliat si Tian kayak gitu kayak, hmm, Tian tuh hampir mirip sama gue. Nggak terlalu... Percaya, Lian. Dia tahu itu ada, respect. Tapi... Untuk sampai mengganggu kita tuh kayaknya tidak gitu ya. Tidak mau ngasih, tidak kesitu lah. Ya, kayaknya kita tuh sama dalam hal itu. Tapi kayak ngeliat dia gitu kayak... Oke, gitu. Terus gue, itu disitu ada anak kecil. Ada ini, kayaknya pengen komunikasi. Lu nggak mau nggak? Oke, oke, oke. Oke, tutup matanya. Coba pegang ini kayak gini. Terus konsentrasi. Gue tuh dalam bayangan gue, tiba-tiba bakal ada ini, tau nggak? Kayak di film-film jumpscare gitu. Iya, iya, iya. Bang! Pas lu buka mata ada dia di depan. Terus atau nggak, tiba-tiba ngebisikin gue. Eh, gitu kan. Gue nanya kayak... Konsentrasi. Gue bener-bener konsentrasi gue kayak... Hmm... Terus? Bisa lihat nggak di depan kamu ada sosok apa? Yo, Pak! Ada lihat sesuatu nggak di depan? Nggak. Konsentrasi. Dengar suara nggak? Nggak. Tiba-tiba tau nggak? Tau nggak, orang yang get-in gue yang kemasukan. Mentau, bro. Mentau, bro. Terus gue kayak... Itu ada suara apa ya? Mas, gue buka dong mata gue. Gue buka mata gue, terus... Ininya si... Siapa kemarin namanya? Ya, gitulah kuncennya. Yang kemarin yang kita di Bandung itu? Itunya, mas. Iya, mas. Enggak, yang itunya. Yang kuncennya. Yang jadi kuncennya. Yang kedua. Yang acaranya dia di Bandung. Yang kesurupan, yang kesurupan. Anggap aja Pak Andi, Pak Andi. Pak Andi, Pak Andi. Maaf, maaf. Sorry banget, aku lupa banget. Anda dilupakan. Anda dilupakan karena ada kesurupan. Sudah dua kali ketemu dia. Dia ada di jurnal Risa juga. Ada di jurnal Risa juga. Maaf, maaf. Ampun, ampun. Jangan muslim aku ya. Jangan aku dibully ya. Terus tiba-tiba dia yang aku masuk. Terus gue yang kayak... Kenapa tiba-tiba dia gitu. Gue, aduh, gue gak... Dan akhirnya, dan akhirnya lo tidak merasakan apa-apa. Enggak. Malah melihat orang kesurupan. Iya. Dan dia berapa kali kemasukan itu? Terus lo bilangin lagi, what? Ini caranya berhasil nih kayaknya gitu. Wah, ya gimana sih? Tapi kan itu juga rame-rame. Gue juga kalau sendiri juga ngibrit lah. Tapi gue akui sih lo adalah wanita yang kuat menurut gue. Dengan... Biasanya cewek itu kan takut banget ya dengan hal-hal. Iya. Yang begitu. Gue tuh jujur, gue tuh takut. Dengan sesuatu hal yang lo gak tau. Oke. Itu yang gue gak tau. Itu yang bikin gue takut. Lo tipikal orang yang sangat penasaran gak sih? Pengen mencoba. Ah, kayaknya gue bisa deh. Terus dulu coba gitu. Kalau penasaran dia. Mungkin kompetitif kali ya. Oh, lo kompetitif banget orangnya kayaknya. Jadi gue kayak... Kalau dia bisa, masa sih gue gak bisa? Oke. Gue harus coba. Gue harus do our... Maksudnya do my best lah gitu untuk coba. Masalah kalau menang. Iya. Kalah. Kalah atau gagal. Gue gak masalah. Yang penting gue coba dulu. Gitu. Kalau dulu. Wah, gue harus menang gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih kayak... Gue penasaran. Gue pengen bisa. Gue pengen belajar. Gue pengen tau. Gue pengen mengerti. Tapi kalau gagal. Kalau misalkan kalah. Menang. Itu nomor dua menurut gue. Yang penting gue tau rasanya. Gue coba dulu lah. Tapi lo penasaran gak dengan angkot ini? Penasaran. Lo tau. Ya udah. Boleh satu fakta lagi gak? Ini aku penasaran nih, Pres. Apa faktanya? Katanya. Katanya Mbak Luna nih demen. Berbau Sio Feng Shui gitu-gitu, Pres. Oh, iya, iya. Lo percaya? Bintang gitu lo percaya? Sama ini. Lo percaya? Pergur. Oh. Itu apa? Gemini gue. Oh, uh. Oh, berapa? Ada apa dengan Gemini? Ada apa dengan Gemini? Ada masalah saya. Ini ases-ases lagi kan? Sama. Katanya Kaluna tuh enggan tangan-tangan di hari Selasa. Oh. Kenapa? Ya gak tau. Katanya kalau orang Jawa. Aku kan orang Jawa. Kalau misalkan tanda tangan yang penting-penting, urusan nama uang, jangan hari Selasa. Lu pernah merasakan tanda tangan Selasa terus ada apa-apa? Enggak tau juga, enggak sih. Cuma gue gak mau aja tanda tangan Selasa. Enggak tau kenapa. Ada yang bisa jelasin gak? Tolong jelasin, teman-teman. Wow. Ini kagak bisa mundur ya? Kagak bisa. Terus, sorry. Keringet paha gue itu. Gak bisa mundur. Gak bisa mundur. Keringet paha gue itu. Gak apa-apa. Enggak, bercanda, bercanda. Gak apa-apa. Gak apa lagi nih, supirin seorang guna-manya, bro. Nah, ini apa? Mau kukir sejarah. Bisa gak? Selalu siapkan mati. Aku taruhan mati. Ini nih, rem tangannya. Oh iya, iya. Cahat. Uy, bisa, bro. Nih! Guna-manya sopir rangkut. Guna-manya sopir rangkut. Suka, ini sih, underestimate sih. Oke, bro. Sekarang, sekarang lo yang jadi host. Iya. Apa? Beratnya dari gue. Eh, berat atau fakta? Apa? Ini gue kan, susah kan sambil nyetir nanya. Bukan, gak susah. Oke, oke. Udah, udah. Nah, nah, nantirannya. Oh iya, iya. Oke. Enggak. Remnya mana? Tadi gue sempat kayak mikir mana. Gue pertama kali bawa mobil, kapan? Oh, gue pertama kali bawa mobil. Eh, apa nih? Enggak masuk? Nah, apa nih masuk? Enggak, belum masuk? Udah, dua aja lah. Nah, dua aja. Kapan pertama kali? Gue pertama kali kelas 6 SD itu sekitar umur 12 tahun kali ya. Oke. Gue pertama kali bawa mobil kapan? Gue kelas 1 SMP. Nah, ini dulu mobil nyokap gue kayak gini nih. Oh, VW. Gue gini? Tuh, gue belajar juga tuh bawa VW kombi jaman dulu. Itu berat itu setirnya. Bapak gue mobilnya Dodge. Tau Dodge kan? Dodge tau. Yang pickup gitu. Sama, apa, Hartog. Tau Hartog gak? Hartog tau, mobil maling. Anjir. Ya kan di gila-gila film gitu. Menculik Susana kan kayak gitu, bro. Bener-bener. Jadi gue, ya gue belajar mobil-mobil yang kayak gitu sih. Terus ya, gue pinjem mobil temen gue namanya Veroza. Tau gak? Kak, ini beneran gue dari tadi kan bawa mobil, fokus bawa mobil. Nah, sampe nanya. Ini beneran gue liat muka lo. Cakep banget, Kak. Gila, bro. Ini kemana nih kita? Dari tadi gue meleng-meleng dulu. Terserah, coba lo puter. Berat kan tuh? Berat, berat, berat. Lo kalo mau olahraga sih, naik mobil ini sih, menurut gue. Halo, Pak. Saya ingin rame nih, tadi. Tawas, jagung lukan. Oh, jagung lukan. Lo beli mobil ini dari siapa? Gue di pinggir jalan, Kak. Jadi gue ada kepikiran, ah gue mau bikin podcast, ah. Tapi diangkut. Yuk cari yuk di luar, baru sadik tuh. Muter-muter nih dari depo. Set, dia lagi ngetem gue tahan. Hah, serius lo? Pak, berapa, Pak, nih angkut? Berapa? Kamu mau kemana? Enggak, saya mau beli mobil ini. Beli mobil ini? Iya. Terus murah mobil ini, 27 juta. Masa? Serius? Ada lagi gak? Wah, mau bikin saya ngali, bro. Tapi kan gue modif, musik, segala macam ini. Jadi abisnya totalnya berapa nih? Total ini... Langsung dibeli, beras. 40 juta sih. Iya, boleh lah, Kak. Eh, jangan dong. Kalau udah, terima kasih udah undang kita ya. Terima kasih udah undang kita ya. Ini podcast sandingan nih, gue bikin nih. Apa nama filmnya? Panggonan Wingit. Panggonan Wingit. Nah, saya hentunya temen-temen. Ini kalau gak nonton ini... Kalau gak nonton ini beneran... Kacau sih, gue. Kacau sih, ini udah... Harus nonton tanggal 30 November ya. Nah, bukan. Ini itu yang merah tuh. Ini... Nanti ya, gue mau bikin ya. Iya. Gue tambahin itu, sirin aja. Wah, ini... Makanan media online ini. Iya, aduh... Nama ya, bahwa angkor. Angkor. Dan ternyata lancar. Eh, anda jangan kota-kota, kenapa Gemini emang? Gak apa-apa. Ada apa dengan Gemini? Ya, dia asal. Gue mencari kebenaran Gemini. Semua orang kalau udah... Gemini gitu? Enggak, kalau Gemini kan kadang-kadang suka... Bermuka dua? Buka bermuka dua, kadang ya... Gak jelas aja. Ya, betul. Gue mengakui. Mood swing gue tuh parah banget. Tapi sebenarnya gak apa-apa juga. Itulah Gemini dan itulah lu gitu. Emang gak jelas gak? Emang suka bikin potes diangkut. Tapi gue akuin ya. Pemimpin-pemimpin tuh bagus Gemini ya. Pemimpin ini ya. Dan juga Viergo, sih. Oke, parkir, boleh? Mau, parkir. Sip. Dah, kelar. 37 menit. Sudah cukup. Ntar lagi Gopro mati nih. Sip. Terima kasih teman-teman tua kreasi yang sudah menonton. Kejar setoran hari ini. Jangan lupa nonton panggonan. Wengi! Wengi! Tanggal 30 November di Bioskop. Kesayangan kalian. Ini kenapa gue yang maki harusnya. Tapi kalau menjawab, panggonan mingit artinya apa? Tempat serem. Eh, tempat serem kan. Oh, panggonan mingit. Tempat serem kan ya. Iya, aku mau coba. Panggonan mingit. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Yang pakai itunya dia. Undang lagi. Mau siapa yang mau diundang, teman-teman silahkan komen juga. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Datang ke podcast saya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Semoga sukses terus angkutnya ya, Kak. Iya, iya. Dadah. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Oke, saya mau ya sekalian kamera-kamera aja ya. Pame, dadah. Dadah. Kejar, kejar setoramu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawa, semoga telahmu. Mendapatkan tuahnya. Kiriman. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!